. Dengan diiring sayap partai dan juga pawai budaya diantaranya penampilan marching band, barongsai, reok ponorogo dan juga kesenia betawi palang pintu, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tangerang daftarkan 50 bakal calon legislatif ke KPU. Sambutan meriah dari anak-anak dan masyarakat terlihat saat iring-iringan para bacalak melintasi kerumunan warga menuju KPU, dan dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Gatot Wibowo mendapatkan kehormatan menaiki kepala reok ponorogo. Sebelum memasuki KPU, rombongan disambut dengan palang pintu, kesenian betawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, beli selendang di pasar Jumat, lampirnya dulu ke keramat jati. Di hari pagat, sama rombongan datang dengan sekalah hormat, mohon abang, terima dengan sekalang hati. Oh, jadi maksud kedatangan lu kemari ke KPU mau diterima dengan senang hati? Ya iya, bang. Bener, begitu? Ya iya. Asal lu tahu, bang, kalau makan buah kenari, jangan lu tekan biji-bijinya. Terang. Kalau lu udah datang kemari, gue pengen tahu apa maksudnya. Memang nggak disampaikan sama yang punya sini? Kalau kemari mau mengutin aku, apa mau benerin bangku, kan gue nggak tahu. Luang ledek. Bang, upanglah hari ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari. Terus. Kalau bukan lantaran undangan KPU yang ada di dalam, kakak bakal nantinya nih Pak Gatot sama rombongan dia bawa kemari. Oh, jadi lantaran undangan lu pada mau daftar kemari? Nah iya. Oh bener kalau begitu mah ya, ada aturannya namanya. Dengan penampilan pawai budaya, menurut dirinya, ini menunjukkan identitas bangsa, serta membuktikan Partai PDI Perjuangan sebagai rumah besar kaum nasionalis, dan pelaksanaan pendaftaran bacalat tersebut menurut Gatot Wibowo. Dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 11 Mei 2023, tepat jam 10 WIB, dan pendaftaran tersebut disaksikan langsung oleh Bawaslu. Sesuai dengan perintah DPP Partai, kita serentak mendaftarkan bakal calon legislatif, tadi tepat pukul 10, dan tadi informasi dari teman-teman KPU, kita ini yang ketiga. Alhamdulillah dapatnya nomor-nomor sakral. Kita daftar jam 10 karena kita melihat proklamasi dibacakan jam 10 pagi, dan ternyata kita partai politik yang ketiga hari ini, yang mendaftarkan, tadi kita memang sengaja melibatkan pawai budaya. Ini menunjukkan identitas bangsa Indonesia, dan menunjukkan bahwa PDI Perjuangan adalah rumah besar kaum nasionalis. Tadi ada beberapa seni budaya yang kita tampilkan. Dan ada pun persyaratan administrasi bacalat, menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, sudah dilengkapi mulai dari penyusunan caleg hingga penyusunan administrasi dari mulai DPD, PAC, ranting, dan pelaksanaan pendaftaran berjalan lancar. Alhamdulillah lancar prosesnya dan kita sudah lengkapi semua, dari mulai persyaratan administrasi, dari mulai penyusunan caleg dari DPD sampai keputusan dari DPP juga sudah kita lampirkan. Ya kita sebagai kader disipin, loyal, dan ikhlas. Ahmad Syailendra, Ketua KPU Kota Tangerang menjelaskan, persyaratan pendaftaran sudah diterima dirinya dengan jumlah yang didaftarkan sebanyak 50 bacalat DPRD Kota Tangerang. Seperti kita ketahui bahwa hari ini teman-teman dari PDIP Perjuangan Kota Tangerang hadir mengajukan kurang lebih 50 bakal calon anggota DPRD Kota Tangerang. dan mudah-mudahan pemilunya berjalan dengan lancar dan pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!